Meloncar ke TKP, siap! 86! Surah hari ini kami akan melakukan patroli rutin di ruas tel Jakarta Cikampe. Dan di kawasan ini memang banyak kendaraan-kendaraan besar yang lewat seperti bus dan kontainer. Seperti yang kami temukan dari pelangga pertama kami ini, yaitu bus yang berhenti di bawah jalan untuk mengurunkan penumpang. Drivernya mana? Saya. Oh, Bapak. Gue mau masuk, tak ada banget di dalam. Minta maaf lah. Plotnya mana? Sinnya? Mana sinnya? Sinnya. Sinnya mana? Tidak lama setelah kami berhentikan, tiba-tiba supir dari bus ini turun dan mencoba menyelipkan sejumlah uang di buku uji kendaraan. Selam ini, Ibu ho einz yesho. Tolong dibantul appears. Gak bisa ya... Tidak kuning importantes. Kita, kita melakukan sil관 minim masuk LLC. Kalau misalnya. Dibantul air sepertinya saya... Ini dibantulnya dipilangi. Nah ini dibantulnya, dipilang? Wiimu. Iya. Bukan ya.. Dibantulah bu... Pengendara tersebut sempat memberikan uang damai kepada kami. Hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Namun nilai denda atas pelanggarannya ini tidak sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai supir yang membawa banyak nyawa. Meskipun surat-surat dari pengendara ini lengkap, namun tetap saja pelanggarannya sudah jelas dan kami tetap melakukan penilangan terhadap pengendaranya. Kami pun melanjutkan patroli dan kami melihat ada truk besar yang melaju di lajur yang tidak semaskini. Masa tadi hormatnya tangan kiri? Hormatnya tangan kiri, gimana sih? Ini polisi di mana? Hormat tangan kiri? Hormatnya bagian gak siang capa, bu. Gak enak nanti. Ternyata pengendara ini mengaku bahwa simnya disipa oleh kantor. Tujuannya mau kemana? Mau ke sekarang, bu. Ke sekarang? Mau diteleponin mulu. Apa? Diteleponin mulu. Ya, mau gimana? Walaupun diteleponin mulu. Ini bukan alesan. Ya Allah hilang dia. Kami pun memberi penjelasan terhadap pengendara ini. Bahwa kendaraan yang dibawanya ini sangat besar. Dan memang sudah peraturannya bahwa kendaraan yang besar seperti ini berada di lajur paling kiri. Hal tersebut dimaksudkan karena kecepatan dari kendaraan ini tidak sesuai dengan rata-rata kendaraan kecil yang melaju di lajur kanan. Nah ini kami tilang 2 setengahnya, ya. Itu di kecepatan dari kawal tiga, ya. Dari kumat. Aduh, udah tahu truknya segede gini. Pokoknya masih nyoba, gitu. Karena pelanggarannya, kami memberikan denda tilang terhadap pengendara ini. Tidak lama dari tempat kami melakukan penindakan, kami kembali melihat pengendara dengan pelanggaran yang sama. Kali ini kami menemukan sebuah bus yang melaju di lajur kanan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Maaf, mau lunggu perjalanannya ya. Tadi Bapak merasa melanggar nggak? Hah? Merasa melanggar nggak? Apa? Bapak, dari sana juga akan macet. Iya, dari sana mah, Pak. Dua lagi di mana, Pak. Apa? Dua lagi di mana. Gatir. Ya, jangan nunjuk yang itu kan yang berbeda. Ya, saya nunjuk tahu dulu. Tadi kan rokoknya bisa. Tadi lagi di mana, lebih macet. Jadi tanggungnya, di kiri juga. Salahnya tanggung juga. Tapi salufrasannya ada? Iya. Kami sempat menanyakan kenapa supir tersebut mengambil lajur paling kanan. Padahal sudah jelas, lajur tersebut bukan diperuntukkan untuk kendaraan besar. Ya, nggak harus dipilang, Bu. Saya lagi di kanan itu tadinya tanggung. Tadinya tanggung. Tadinya kan lagi di, apa, pikirinya tuh pada penuh semua. Makanya hampir kanan. Iya, di paling kanan. Oh, Bapak di paling kanan. Kenceng banget lagi. Iya, kan dia harusnya kenceng juga di kanan-kanan. Iya, harusnya kenceng. Makanya kan jalur kanan bukan jalurnya bes. Kalau jalur kanan kurang kan bikin macet juga. Iya, kan bukan jalurnya bes tapi, jalur kanan. Jalur kanan kan bukan jalurnya bes tapi. Iya, saya juga tahu. Iya, dari semua orang. Pada semua orang. Ini kondisinya kan lagi macet. Kalau nggak lagi macet, saya juga tahu aturannya. Bawa mobil bisnis, gimana caranya. Tidak ada tunjukan berusia punya Bapak ada. Alasan dari Bapak ini tentu tidak dapat kami terima dan tidak dapat kami benarkan. Karena hal tersebut memang sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol Pasal 5 Butir 2 dan Pasal 41 Butir 1B. Meskipun Bapak ini masih terlihat kurang terima dengan penindakan yang kami lakukan, namun tetap kami harus melakukan penilangan terhadap Bapak ini. Karena tindakan yang dia lakukan itu sangat berbahaya dan berpotensi mengimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dari hasil penindakan kali ini, dapat kita saksikan bersama bahwa memang ruas tol Jakarta Cicampeng ini tidak pernah seping. Oleh karena itu, mari kita tertip dalam berkendara seperti menggunakan lajur yang benar dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Pegang ke atas. Ke atas. Terus. Jangan sampai turun. Minum lagi. Hiburan jangan minum. Tan, ini ada ini, Nat. Lanjut ke TKP. Siap. 86.